Intro Aduh, enak banget ya Cis ya Kan santai-santai disini ya Lihat tuh pemandangannya Ijo sama ada Ada gua omar Yaduh, temen banget dah Nih ya dulu ya Cis Aku tuh jalan kaki dulu loh Dari TK ke Gua Maria Dulu ya Aku tuh TK di santai Maria Bayangin anak TK jalan kaki loh Ke Gua Maria Kita dua salam Maria bareng Dua rosario bareng Abis itu kita jalan kaki lagi Pulang ke TK Seru banget ya Cis ya Cis Cis Lah Cis Loh, gimana Cis Apa aku akan kasih cerita ya Loh, coba cari dulu deh Cisnya Coba Gimana sih Cis ya Oh, enggak ada Cis Cis Oh, dia lagi doa di Gua Maria Berarti kita gak boleh berisik ya Karena lagi ada yang doa Kita tungguin ya Kak Anci selesai doa Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Lep Cis, kamu kok tadi gak nungguin aku sih? Aku kan juga mau doa di Gua Maria Kamu kelamaan sih Udah jam 12 Aku kan harus doa Hihihi Maaf Abis tadi seru banget sih cerita-cerita tentang Dulu waktu TK ke Gua Maria Sampai sekarang kan aku juga masih senang loh Ke Gua Maria sini Oh ya? Eh, kalau kamu doanya suka apa? Kamu doa apa kalau di Gua Maria? Nah, kalau aku sih doa apa aja kan? Kayak doa Salam Maria Bapak kami Terus Novena juga bisa Rosario pun bisa loh Doa di Gua Maria Pokoknya apa aja nih Kalau kamu mau minta sesuatu Bisa doa di Gua Maria Oh gitu Jadi misalnya kalau adik-adik mau ujian nih Nah, itu bisa ya Berdoa di Gua Maria juga Minta dilancarkan sama Tuhan Melalui perantaran Bunda Maria ya Nah, bener Kak Intan Oh, gitu Iya, iya Coba Kak, gimana sih? Boleh gak contohin Sikap doa yang baik itu seperti apa sih? Oh, sikap doa yang baik di Gua Maria Gampang kok adik-adik Seperti doa biasa aja Kenapa dihujankan Empat tangan Sama sikap yang tenang Itu Jangan berisik pokoknya ya Kalau di Gua Maria ya Nah, selain kita berdoa Tutup mata, lipat tangan Adik-adik juga bisa loh Kalau misalnya mau kasih bunga Untuk menghormatkan Bunda Maria Itu bisa taruh di bawah kakinya Bunda Maria Yang di atasnya empat lilir yang hitam itu Nah, lokasinya dimana sih adik-adik? Nah, ini lokasinya persis banget Di samping pastolan adik-adik Gereja samping paling kanan Itu kalian bisa langsung nemu Gua Maria-nya disini Halo adik-adik Perkenalkan nama kakak Kak Fena Kak Fena dari Bina Iman Anak Hari ini kakak ingin mengajak adik-adik semua Untuk ikut Bina Iman Anak Bina Iman Anak sekarang ini Karena sedang pandemi Kita masih secara online Dan untuk kegiatannya Kita punya dua tipe Yang pertama itu melalui Zoom bersama Dan yang kedua melalui WABC Atau WhatsApp broadcast Bedanya kalau Zoom Kita akan bertemu dengan kakak-kakak secara online Sedangkan saat kita WhatsApp broadcast Itu adik-adik belajar secara mandiri Tapi adik-adik tetap bisa melakukan aktivitas mandiri Nah adik-adik kegiatan pelayanan kita Selama masa tidak pandemi pun Juga ada loh adik-adik Biasanya setiap hari minggu Jam 9 pagi Sampai dengan setengah sebelah siang Kita bertemu di aula Santa Maria Untuk bernyanyi bersama Mendengarkan cerita Dan tentu saja melakukan banyak aktivitas seru Nah adik-adik selain aula Santa Maria Kita juga menggunakan beberapa ruangan Ruangan yang pertama Yaitu untuk kelas 1 Di ruang Jakobus Dan untuk di kelas 2 Di ruang Petrus Di kelas 3 Kita juga menggunakan ruang Agnes Jadi totalnya ada 4 ruangan adik-adik Yang biasa kita gunakan Nah adik-adik yang bisa ikut join dia itu Umur berapa saja sih Bisa dari alian masih batita Atau umur 3 tahun Itu udah boleh loh ikut dia Sampai dengan umur 9 tahun Atau kelas 3 SD Nah kemudian untuk cara ikut dia Apa sih adik-adik Semuanya boleh ikut Baik dari parok ini Kalaupun dari parok yang luar Adik-adik juga boleh loh ikut dia disini Untuk daftarnya adik-adik Bisa hubungi kafena Atau bisa juga melalui Instagram kita Yaitu At Bia HFTPB Dan Facebook kita Yaitu Bina Uman Anak Atau Bia HFTPB juga Nah adik-adik Kalau adik-adik sudah besar nanti Adik-adik mau jadi kakak-kakak Seperti kafena Juga boleh loh Dan yang jelas Seru sekali kegiatannya Kakak-kakak bisa juga loh Mengajar adik-adik Bersama-sama dengan kakak-kakak Dari lingkungan lain Biasanya kakak-kakak itu Syaratnya yang pertama Sudah dibaptis Jadi kalau adik-adik mau jadi kakak-kakak Yang pertama sudah dibaptis Yang kedua syaratnya adalah Sudah mengikuti Krisma Dan yang tiga Suka sama anak-anak Kemudian kakak-kakak Yang mau mengajar Bina Iman Anak Juga bisa loh Menghubungi kafena Nanti kafena akan Bentuk kakak-kakak anak Menjadi beberapa tim Ada yang mengajar Di kelas TK Ada yang mengajar Di kelas 1 Ada yang mengajar Di kelas 2 Dan ada yang mengajar Di kelas 3 Dan nanti Kita semua Akan bekerjasama Untuk melakukan Banyak kegiatan seru Seperti ada kegiatan Pandeng Kemudian juga ada Kegiatan Tour Atau Sadi Tour Kemudian Kita juga bisa Melakukan Misa anak bersama Oh iya Pakak juga punya nih Satu ruangan Yang biasanya Untuk Menampung Berbagai peralatan Di naiman anak Yaitu Ruang Bia Atau Budang Bia Di dalam Budang Bia ini Banyak sekali loh Peralatan-peralatan Seperti ada Kecekan Ada mie Kemudian ada Buku-buku Dan aktivitas-aktivitas lain Yang dikerjakan oleh adik-adik Walaupun yang belum dikerjakan Jadi kita bisa Mempersiapkannya Untuk kegiatan Sekolah Minggu Jadi Jangan lupa ya Untuk terus Ikut dia Dadah adik-adik Misanya udah selesai Biasanya Abis misa itu Ada kegiatan bir Oh itu dia kakaknya Halo kak Hai Kakak mau pindah dari bir ya Iya Kita kenalan Sama adik-adik dia di rumah Boleh Hai adik-adik Perkenalkan Aku Pak Tiwi Dari pendamping Bir HSTNPB Salam kenal adik-adik Pak Tiwi Pembelajaran bir itu Dimana ya Kalau untuk pembelajaran bir Biasanya di Aula Latte 2 Di ruangan 1 Boleh gak kita main kesana Boleh Yuk Kita teruangkannya Kita disana Kita juga loh Ruangan petrus Ini ruangan petrus yang biasa dipakai untuk ngajar bisa makan aja Jadi kegiatan bir diadain disini Iya Nah kira-kira kegiatan bir ini ada apa aja kak? Kegiatan penjiti itu banyak Pembelajaran Pengajarannya kita mengambil modul dari Materi dari Selami Terus ada Kur juga Kita ada ziarah-ziarah ke Gua Kanada Atau dua buah warian lain Sama kita kadang suka sosial Ini apa sih baku sosial Wah banyak banget ya kegiatan yang melibatkan iman kita Iya Terus kalau misalnya mau daftar ini Minimal dan maksimal kelasnya apa kak? Minimal dari Kelas 4 SD Sampai Kelas 2 SD STEMC Oh jadi setelah birth Setelah lulus dari biah Itu bisa langsung ke Langsung креп waaaah Biar adavéndrina Jadi adek-adek tidak putus dalam mengikutnya dikibiatan Dynamic R zeker iya, nah setelah adik-adik dia ingin lain tuas kelas 4, pemerintah ke daftar nih, nah kira-kira itu syaratnya apa aja ya? syaratnya yang pertama, yang paling pertama dan yang paling terakhir itu harus katolik, gak ada syarat lain sih sebenernya yang penting tuas 4 dan harusnya katolik ya, nah terus kalau ke daftar menghubungi siapa? bisa menghubungi KTB atau Kanovin terus akan dikasih apa kalau misalnya udah menghubungi? nanti kakak-kakak yang sudah dihubungi itu akan mengasih link form, nanti adik-adik tinggal mengisi aja form kulirnya karena sekarang lagi pandemi kan, jadinya kita mengisi form kulirnya secara online oh gitu, oke deh Katimi nanti akan aku info-info adik-adik semua isi ya oke, terima kasih, terserah 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 nah Kak Sela, aku mau tanya-tanya nih, untuk ini ruangannya ruangan sakristi ya kak? betul banget Kak Fena, ini namanya ruang sakristi gunanya buat apa sih kak ruang sakristi itu? ruang sakristi ini digunakan oleh petugas liturgi untuk mempersiapkan diri sebelum bertugas pada saat perayaan ekaristi oh gitu, jadi selama orang-orang ibaratnya petugas-petugas yang mau bertugas itu semua mempersiapkan diri disini ya kak ya? betul nah Kak Sela, tadi aku lihat ada beberapa nama nih disini yang pelayanan untuk sebelum isa ya katanya ya kak sebenarnya ada lagi gak sih pelayanan lain yang tidak di ruang sakristi ini? ada Kak Fena, jadi dari seksi liturgi ini ada dari kur dan organis yang langsung bersiap di kursi kur lalu ada juga dekorasi altar ibu-ibu yang membantu merangkai bunga jadi supaya altarnya cantik lalu ada tim ramah tamah yang menyambut adik-adik kalau sampai di gereja lalu ada perlengkapan liturgi jadi dari seksi perlengkapan mempersiapkan perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan oleh seksi liturgi dan juga ada bapak ibu yang membantu membuat teks doa yang ada di warga paraki gereja kita itu semua adalah bagian dari seksi ini ya kak ya? betul, jadi dalam seksi liturgi nah adik-adik coba yuk kita sekarang intip nih kira-kira kalau di ruangan ini ada apa saja sih kak? boleh? ayo! nah adik-adik kita sudah ada di ruang sakristini disini ada dua bagian ada bagian dalam dan ada bagian depan di bagian depan ini digunakan oleh petugas liturgi untuk menyimpan barang-barang dan juga mempersiapkan diri sebelum bertugas disini ada lemari untuk prodiakon untuk menyimpan tasnya lalu disini ada ruang ganti untuk putri sakristi lalu disini ada ruang ganti untuk putra altar disini ada lemari rumah smooth dan juga ada lemari lektor yuk adik-adik kita lihat ruangan sakristi bagian dalam selanjutnya adik-adik disini ruangan sakristi bagian dalam disini ada stola kasula yang akan dipakai romo untuk memimpin perayaan ekaristi jadi ada banyak warna ada hijau, merah, putih, ungu dan juga pink seperti ini untuk stola kasula ini dipersiapkan oleh poster dilipat dengan rapi jadi romo lebih mudah untuk menggunakannya seperti ini selain itu, poster juga mempersiapkan perlengkapan perayaan ekaristi lainnya contohnya disini ada kampung yang berisi air dan anggur dan juga ada piala nanti ini akan dibawa ke meja kreden sebelah kiri yang ada di dekat meja altar adik-adik disini juga banyak lemari yang berisi perlengkapan untuk perayaan ekaristi disini terdapat hosti yang belum dikonsentrasi lalu ada juga piala lalu ada juga si bori yang dipakai oleh prodiakon untuk membagi komuni nah Kak Sela tadi kita udah muter-muter ya ruangan sakristi ternyata banyak sekali nih adik-adik bagian-bagian yang ada di dalam ruang sakristi nah kalau untuk para petugas yang sudah di ruang sakristi dan ingin bertugas biasanya mereka mempersiapkan dirinya seperti apa sih Kak Sela? jadi gini Kak Hena untuk petugas liturginya mempersiapkan diri untuk datang 1 jam sebelum misa kalau pada saat misa mingguan biasa tapi kalau misa hari raya datangnya 2 jam lalu sebelum misa dimulai juga kita doa bersama dan setelah misa juga kita berdoa bersama karena kan sudah selesai bertugas oh gitu dan biasanya juga disertai dengan berkat rambut juga ya Kak Ya? pastinya dong oke kalau gitu terima kasih banyak ya Kak Sela untuk informasi di sakristi ini jadi kita semua tau deh bye bye adik-adik hai adik-adik hai adik-adik penasaran gak siapa yang menyiapkan peralatan getika misa? namanya itu putri sakristi kita langsung aja yuk kerelangan sakristi halo kak halo halo boleh perkenalan dulu sama adik-adik di rumah? oke halo adik-adik semua nama saya manda saya merupakan anggota pusakrist sejak tahun 2018 hmm kalau manda kira-kira kegiatan pusakrist itu ada apa aja sih? yuk kita lihat aja di dalam itu boleh masuk ya? boleh ya ayo adik-adik nah jadi adik-adik ini adalah barang-barang yang disiapkan pusakrist saat ingin misa contohnya disini ada sibori ini untuk narakosti lalu disini ada piala disini ada patena lalu disini ada ampura nah lalu disini kita juga ada seragam-seragam yang biasanya kita pakai saat kita bertugas contohnya ada yang ini untuk hari biasa dan yang ini untuk hari raya nah adik-adik tadi sudah tau kan peralatan yang digunakan ketika misa dan juga seragam yang digunakan putri sakristi nah kira-kira untuk mendapat putri sakristi jadi usia minimal dan maksimalnya kelas berapa kakanda? untuk usia minimalnya kalian harus berusia kelas 7 SMP dan untuk usia maksimalnya tidak ada ya? oh gitu lalu syaratnya apa aja untuk mendaftar putri sakristi? untuk syarat-syaratnya kalian harus mempunyai surat baptis dan juga surat komuni pertama nah gitu ya adik-adik jadi harus katolik dan juga sudah menerima komuni pertama nah untuk mendaftar ini harus mendaftar kemana kakanda? kalau kalian tertarik untuk menjadi putri sakristi kalian bisa mengambil formulir pendaftaran di sekretariat oh gitu ya makasih ya kakanda informasinya nah adik-adik yang ingin mendaftar putri sakristi ketika sudah 7 SMP boleh langsung menghubungi sekretariat dadah adik-adik nah adik-adik tadi sudah lihat ya ada yang bertugas memegang wiruk dan juga memukul gong siapakah dia dan apa saja tugasnya? yuk kita kenalan halo adik-adik nah nama aku Nicholas Justin aku ini dari Putra Altar nah adik-adik jadi tadi yang bertugas namanya Putra Altar jadi tugas pelayanan Putra Altar itu sebenarnya apa sih kak? tugas Putra Altar itu sebenarnya simpel pada dasarnya Putra Altar itu hanya menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan romo selama bisa berlangsung nah tapi ada syaratnya kita itu harus melayani dalam diam atau mening gitu oh jadi ketika bertugas tidak boleh bicara maksudnya ya kak? iya tidak boleh sama sekali bicara hmm jadi kayak lebih melayani tapi dengan diam adik-adik nah kalau untuk jadi Putra Altar nikah ada syarat-syaratnya gak sih kak? oke jadi untuk jadi Putra Altar adik-adik itu sebenarnya tidak ada batas usia tapi adik-adik harus mengikuti komunik pertama terlebih dahulu tentunya untuk mengikuti komunik pertama kan kalian harus misalnya dibaptis atau sesuai umurnya adik-adik sudah tepat usianya telah masuk dari Putra Altar gitu oh gitu tapi untuk batas usia maksimalnya ada gak pak? oh ada juga tapi batas usia maksimal itu tidak ditentukan dari usianya nah jadi tuh batas usianya itu dari jenjang sekolahnya adik-adik tuh maksimal adalah kelas 3 SMA boleh berbebas? iya kelas 3 SMA tapi setelah lulus dari sekolah adik-adik berbebas gelaskan gitu oh gitu baiklah nah kalau misalkan mau daftar nih adik-adik yang nanti setelah mengikuti komunik pertama itu bisa menghubungi siapa Kak? iya oke adik-adik yang mau daftar setelah komunik pertama itu bisa menghubungi aku atau umas dari Putra Altar karena ini kita juga ada organisasinya gitu ya jadi tuh kita bisa segala sesuatu tuh dari umasnya saja oke jadi bisa daftar ya adik-adik melalui umas dari Putra Altar nah Kak aku mau lihat-lihat dong apa saja sih perangkaman yang dipakai oleh Putra Altar baik bajunya maupun perletapan-perletapan lainnya itu semua ada di mana ya Kak? oh iya kita tuh biasanya simpan segala foto yang kita butuhkan itu di SMA Kristi oke kalau misalkan seperti itu kita ke SMA Kristi aja yuk yuk kita ke SMA Kristi halo adik-adik jadi aku mau ngejelasin nih apa aja yang dipakai oleh Putra Altar selama bisa oke pertama-tama disini tuh ada single single ini dipakai di pinggang tapi single ini tuh gak dipakai sendiri nah disini juga ada samir namanya samir ini tuh untuk melapisi single supaya single itu jadi gak keliatan selama bisa nah fungsi single ini tuh buat apa aja sih? fungsi single ini tuh sebenernya untuk kalau misalnya ke adik-adik ini badannya itu tidak sesuai dengan ukuran jubah misalnya kebesaran gitu single ini bisa dipakai untuk mengencangkan dan menarik bagian jubah dari bawah itu supaya tidak sandung kakinya aku memakai mozetta juga untuk melapisi bagian dada aku lamisa oke dari single mozetta dan samir itu masing-masing ada warnanya berhubung hari ini masanya adalah masa pasca aku menggunakan warna putih nah tapi di lain masa putih tuh ada yang lain juga seperti warna ungu atau warna merah disini kita semua ada jadi itu kita bisa pakai sesuai dengan warna lipidinya nah alba yang ini yang seperti aku pakai ini kita pakai untuk misa mingguan lain itu ada alba-alba lain seperti ini warna merah dan disini warna kuning dan juga disini warna hitam kita pakai alba warna merah kuning dan hitam ini pada misa misa khusus seperti natal atau pasca kalau hari raya kita tidak menggunakan mozetta samir dan single melainkan kita menggantinya dengan super play karena pada dasarnya mozetta samir dan single itu bukanlah pakaian resmi putra altar melainkan mengikuti tradisi yang ada di Indonesia adik adik aku mau jelasin nih apa-apa saja yang biasa kita pakai alat-alatnya itu dalam misa nah pertama ini ada wiruk wiruk ini tuh kita pakai selama beberapa masa khusus tapi kalau misalnya bisa biasa itu kita tidak menggunakannya nah adik adik sekarang aku mau jelasin apa yang tadi aku lakuin nah pertama disini disini tuh tadi aku memegang yang namanya wiruk nah wiruk itu biasanya tuh berisi arang-arang yang panas nah kan supaya dia bisa mengeluarkan asap kita harus menuangkan dupa yang aku pegang disini oke dupa-dupa ini tuh nanti dituangkan supaya mengeluarkan bau yang harum berikutnya ini adalah lonceng nah lonceng ini tuh yang paling putra altar sering pakai setiap minggunya nah tapi ada satu hari dimana kita tidak menggunakan lonceng yaitu hari kamis putih kamis putih kita menggunakan lonceng kayu atau peprak nah ini kenapa tidak boleh dipakai karena pada hari kamis putih itu sudah mulai masuk kira-kira suci dan itu sudah masuk masa-masa duka jadi segala sesuatu yang berbunyian dengan logam itu tidak diizinkan lagi dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selalu di dalam di demikian sabda kita syuk kepada Allah nah adik-adik pernah kan mendengar bacaan seperti itu siapa dia dan bagaimana cara membacanya yuk kita kenalan nah adik-adik sekarang kita sudah bertemu nih sama yang tadi membaca di depan namanya Kak Sylvie halo semuanya adik-adik dari Bina Ingmananap Bina Ingmananap Bina Ingmananap aja nah adik-adik Kak Sylvie ini adalah pelayanan dari Lektor iya nah Kak Sylvie boleh gak nih coba perkenalan dirinya kemudian juga jelasin kita nih pelayanan Lektor itu seperti apa sih boleh halo adik-adik semuanya aku Sylvia dari Lektor Santoy Hanus dan Brusko dari Geja Hati dan Kerala Marianta Berada Tanggera nah adik-adik kalau misalnya memang masih penasaran nih kira-kira kalau Lektor itu pelayanannya seperti apa sih jadi mungkin adik-adik pernah ngeliat ya yang di depan mimbar yang baca sabda Tuhan itu namanya Lektor adik-adik atau kalau misalnya perempuan seringkali dibilang namanya Lektris jadi Lektor dan Lektris sama ya hanya beda laki-laki dan perempuan aja tugasnya betul seperti yang seperti yang biasa adik-adik lihat jadi tugas dari Lektor adalah untuk membacakan sabda Tuhan cuma kalau misalnya sebagai Lektor bedanya adalah bukan cuma untuk membaca nih adik-adik teman-teman semuanya jadi Lektor berkewajiban supaya umat itu bisa meresatkan sabda Tuhan selama bisa berlangsung jadi selalu mendengarkan juga adik-adiknya bisa merasakan firman Tuhan ya betul gitu jadi bukan cuma mendengarkan aja ya adik-adik oke nah pas Lufi kalau misalnya nih ada yang mau daftar jadi Lektor kira-kira syaratnya apa dan bagaimana cara daftarnya oke nah jadi adik-adik yang ingin berminat sebagai seorang Lektor syarat-syaratnya itu yang pertama usianya dulu nih adik-adik kebetulan di masing-masing gereja di masing-masing paroki itu beda-beda syaratnya beda-beda syaratnya kalau misalnya di gereja kita itu syarat usianya itu adalah minimal 17 tahun sampai dengan maksimal 59 tahun berarti adik-adik kita nanti kalau udah besar bisa itu kan ya Kak? bisa nah sebenarnya kenapa sih sampai harus ada usia dibantasi seperti itu sebenarnya tujuannya adalah supaya adik-adik belajar lebih dahulu nih mandiri untuk mengatur waktu karena kan kalau misalnya Lektor itu tugasnya sendiri sendiri-sendiri begitu nah kita sarankan adik-adik untuk belajar mengatur waktunya pertama-tama coba deh join Putra Altar atau Putri Sakristi dulu untuk sembari belajar berorganisasi yang mana jadi kita ada stepnya ya Kak ya seperti ini betul nah kalau misalnya tadi nih selain syarat usia nih ada syarat lainnya gak mungkin udah dibaptis atau apa gitu Kak? betul sudah harus bebtis sudah harus krisma dan yang paling penting itu adalah memang adik-adik tuh kepengen banget untuk bisa membacakan sabda Tuhan jadi bukan cuma sekedar pengen tampil di depan ya adik-adik ya tapi memang punya keinginan adik-adik untuk bisa membacakan sabda Tuhan secara baik di depan begitu nah kalau untuk latihannya tuh ada gak sih Kak kan gabungi nih kalau baru daftar tiba-tiba langsung baca atau gimana nih Kak? betul jadi kalau misalnya adik-adik nanti sudah besar lalu join ke dalam rektor akan ada masa latihannya dulu nih Kak Fena ada latihannya dulu ya? betul sekitar 3 bulan itu adik-adik dilatih dilatih terlebih dahulu misalnya dari bacaan pertama dari bacaan perjanjian lama begitu ya lalu perjanjian baru doa umat dan komentator nah itu beda-beda nih Kak Fena cara bacanya jadi adik-adik selama 3 bulan itu benar-benar dilatih untuk bisa menguasai semuanya oh seperti itu ya jadi adik-adik jangan kawatir nih kalau mau daftar tetap kita latih gitu ya betul nah terus Kak aku mau tanya lagi nih kalau ruangannya sendiri itu ada gak sih Kak? ruangan khusus untuk para lektor dan kira-kira untuk tugas itu ada persiapannya gak Kak? pasti jadi gak mungkin ya adik-adik kalau misalnya lektor itu adanya di depan langsung begitu ya ada masa persiapan dari lektor jadi selama masa persiapan teman-teman lektor itu biasanya di ruang ini nih Kak Fena oh ini di ruang Kak Festi ya betul jadi masa persiapan itu Kak Fena aja sih pertama biasanya teman-teman lektor itu akan mengecek kembali nih bacaannya sudah benar atau belum dari yang sudah biasa dilatih setiap minggu oh jadi latihannya juga setiap minggu ya? betul sebelum bertugas harus latihan dulu oke dengan tim pelatih dari lektor setelah sudah mengecek bacaannya terus baca lagi ya tadi kan lagi di sini setelah itu berdoa itu jangan lupa lah karena wajib berdoa dulu sebelum bertugas iya betul ya biar disertai Tuhan ya betul ya kan nah selain itu kita juga ganti baju kita dengan jubah yang sudah disediakan oh jadi kita gak pakai baju biasa ya Kak ya? iya gak boleh karena kita naik ke altar ya itu gak boleh pakai baju biasa terkecuali pada saat latihan nah kalau misalnya pada saat tugas kita pakai jubah khusus kamera nanti kita boleh lihat ya Kak boleh nanti adik-adik kita masih lihat ya oke deh kalau gitu Kak yuk kita sama-sama lihat yuk halo adik-adik dari Binaiman Anak seperti janji Kak Sylvie sebelumnya jadi Kak Sylvie akan mengenalkan terlebih dahulu ya kira-kira perlengkapan lektor selama bertugas itu seperti apa nah kita buka lemari lektornya ya nah adik-adik jadi ada buku yang harus selalu dibawa oleh setiap lektor pada saat ingin bertugas nama buku-tukunya adalah leksionarium yang biasa dipakai untuk mingguan itu adalah yang buku ini adik-adik bacaan satu namanya ini untuk bacaan mingguan ada juga beberapa buku yang seperti ini juga namun isinya beda-beda ada yang diperuntukkan untuk misah harian dan ada juga yang diperuntukkan untuk misah khusus ini yang untuk misah khusus agak lebih tebel ya adik-adik dan warnanya juga beda sendiri nih warnanya agak merah marun ini untuk misah khusus ya lebih tebel ya dan ini yang paling tebel ini adalah untuk buku bacaan misah harian nah sekarang Pak Silvi akan ngasih lihat nih sama adik-adik kira-kira untuk pakaian yang dipakai oleh salah lektor pertama ada alba nah alba ini dipakai oleh seluruh pelayan fitur gini adik-adik untuk supaya pada saat melayani itu terlihat sopan dan lebih tertib begitu ya karena semuanya sama selain dari alba kita juga punya single nih adik-adik single ini adalah tali yang berfungsi untuk mengencangkan alba jadi untuk lektor yang misalnya kan badannya beda-beda ya adik-adik ya jadi itu nanti akan lebih rapi terlihatnya supaya pada saat misah nanti gak akan keserimpan nih adik-adik jadi ini berfungsi untuk mengencangkan si yubahnya selain itu kalau misalnya kita bertugas mingguan akan lebih rapi lagi dengan perlengkapan tambahan ini namanya adalah samir samir ini biasanya adik-adik disesuaikan dengan warna single jadi kalau misalnya single yang warna hijau samirnya juga akan warna hijau mengikuti dengan warna liturgi pada saat minggu itu nah adik-adik adik-adik sebenarnya masih banyak banget nih yang perlu dijelaskan dari soal lektor buat adik-adik yang mungkin penasaran kira-kira bagaimana sih lektor itu jangan lupa ya adik-adik ya kalau misalnya nanti sudah cukup umur yuk bergabung di Lektor Santoyanas dan Rusko Gereja Hati Santoparan Mariyata adik-adik siapa yang hobi bernyanyi? jangan sia-siakan talenta kalian ya bisa ikut pelayanan di gereja dengan menjadi pemasmur nah kebetulan hari ini ada yang latihan yuk halo pak halo lagi latihan pemasmur ya? iya boleh minta waktunya sebentar pak? boleh dong kita kepedalan dulu ya sama adik-adik di rumah oke halo adik-adik nama kakak Yohana Deo Utami Silaban salah satu pemasmur nah kak kegiatan pemasmur ini kegiatannya seperti apa ya? oke kalau pemasmur itu adalah petugas yang menyanyikan masmur atau kidung dari Alkitab begitu wah keren banget ya iya dong nah untuk pemasmur ini latihannya gimana kak? pemasmur latihannya itu di ruang Paulus oh gitu nah untuk ikut ke pemasmur ini usia minimalnya berapa? minimal itu kelas 4 SD lalu gak ada maksimalnya gitu ya jadi kalau misal adik-adik di dalam kelas 4 berminat untuk jadi pemasmur boleh sekalian dokter tapi daftarnya gimana caranya pak? daftarnya itu langsung berbunyi aja namanya Miss Indri atau pengurus temasmur salah satunya saya juga bisa wah jadi lebih gampang ya pak Deo ya iya oke kak makasih apa informasinya oke selamat-selamat tada di kadik